120 per hari, tapi kalau ada yang keberangkatannya sudah mepet atau di bulan Oktober yang kira-kira dalam waktu 14 hari harus berangkat, kami tetap melayani. Jadi sehari itu ya di luar kota bisa bertambah 30, jadi bisa sampai 150 per hari. Artinya kalau di KKP Tanjung Priok sendiri, stok vaksin meningitis ini dipastikan aman Pak? Insya Allah sih sampai minggu depan ya. Kan vaksin yang meningitis kan sudah datang ya, sudah diimpor di Bio Farma itu kalau nggak salah sih tanggal 25 kemarin sudah datang ya, sudah datang ke Indonesia dan dalam proses pengurusan kayak badan bom, mudah-mudahan minggu pertama atau minggu kedua sudah bisa didistribusikan ke KKP maupun vaskes swasta yang dapat izin untuk pelayanan vaksinasi internasional. Kalau di KKP Tanjung Priok sendiri Pak, kebutuhan akan vaksin meningitis seperti apa sih Pak? Selama ini apa sebelum-sebelumnya? Selama ini gitu Pak? Maksudnya yang belakangan ini gitu? Oh belakangan ini? Belakangan ini biasanya kami ya rata-rata sekitar 200 ya, semenjak dibukanya umroh. Oke. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!